Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Terus keluar keringat sejagung-jagung Dan dia mengambil barang-barang yang ada di sekitarnya Kayak bersih-bersih dan sebagainya itu Terus besoknya si ibunya coba chat Ada bukti chatnya ke tetangganya Air apa yang kamu kasih ke anak saya Nah disampaikan sama tetangganya Kalau itu air Bawa dari warung Sementara si ibu sama si tetangga ini Sama-sama bekerja di warung tersebut Nah di warung tersebut Menjual merek B Dan air yang diberikan ke anaknya itu merek A Jadi ibu itu sudah konfirmasi juga Sama pemilih warung Bahwa tidak ada air yang dibawa dari warung Karena memang airnya bigang Nah setelah Kita jelaskan bahwa Pertama ibu ini sudah Coba untuk komunikasi Dengan BNN Sebagai orang awam Dia mencari nomor telepon Di sosial media Dia coba browsing di google Nomor teleponnya BNN Coba chat Tapi no response sama sekali Terus kemudian ibu ini Datang ke TRC Kemudian dibawa ke salah satu rumah sakit Terus di rumah sakit tersebut Dites urinnya Dan ternyata positif Lalu si anak ini masuk rumah sakit Terus kemudian ibunya Bersama tim TRC Datang ke Polres Untuk melakukan pelaporan awalnya Namun pelaporan itu masih belum berupa LP Jadi mungkin bagi teman-teman Polres Karena ini rangcu ya Ada dua hal PPA Perlindungan perempuan dan anak Atau narkobanya Jadi ini ada saling lempar Dari PPA ke narkoba Dari narkoba ke PPA ini Ada beberapa kali saling lempar tersebut Terus kemudian sampai beberapa hari Sekitar 2-3 hari Terus kemudian Saya coba follow up lagi ke Polres Paksakan untuk Ini ada korban Ini ada korban Ada hasil tes kurin Terus kemudian Ini harus ada pelaku Karena Tidak mungkin ada korban Kalau tidak ada pelaku Dan akhirnya kemarin Ada penjemputan Terhadap dua orang terduga pelaku Oleh pihak narkoba Pihak reskrim narkoba Oh gitu Jadi saat ini Laporan sudah masuk Dan sudah ditindak lagi BAP sudah ada BAP juga Oke Saya Niluh Puspa Saksikan program-program Kompas TV Melalui siaran digital Pay TV Dan media streaming lainnya Kompas TV Independent Terpercaya Terima kasih